Sampai jumpa di video selanjutnya. Sobek, angin puting beliung atau biasa disebut dengan angin leisus sering terjadi pada siang atau sore hari pada musim pancaroba. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya karena dengan pusarannya benda yang terlewati pun terlempar dan beterbangan layaknya yang baru-baru ini terjadi menerjang kawasan industri di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nah Sobat Angin Puting Beliung menyapu kawasan Ngoro Industrial Park atau NIP di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto pada Kamis 11 Maret 2021. Sapuan angin puting beliung yang begitu mengerikan tersebut merusak dan memporak-porandakan apa saja yang dihadapannya, termasuk beberapa fasilitas karyawan pabrik. Petugas keamanan setempat mengatakan, angin puting beliung itu menyapu kawasan Ngoro Industrial Park pada sore hari sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Angin berkecepatan tinggi selama beberapa menit itu terjadi disertai dengan hujan deras. Semua karyawan pabrik pun dibuat panik dan ketakutan akibat kejadian ini. Beberapa karyawan pun juga terlihat ada yang tiarap untuk menyelamatkan diri. Selain itu beberapa karyawan yang pulang juga dihentikan supaya tidak melanjutkan perjalanan karena bahaya. Nah, lebih lanjut menurut laporan petugas keamanan setempat, angin puting beliung tersebut mengakibatkan kerusakan di tujuh pabrik. Atap tempat parkir kendaraan para karyawan di enam pabrik pun berterbangan dan lenyap di sapu angin. Sedangkan beberapa pagar depan pabrik juga turut ambruk akibat tertimpa pohon yang tumbang. Nah, sobat tak hanya itu saja, angin puting beliung pada sore hari itu juga menumbangkan sejumlah tiang listrik di kawasan NIP. Dalam beberapa video amatir yang direkam oleh karyawan, memperlihatkan angin puting beliung yang menyapu gardu listrik dan meledakan trafo di area pabrik. Sehingga listrik di beberapa pabrik pun sempat dipadamkan. Nah, setelah kejadian yang mengerikan itu, penerangan pabrik pun sudah menyala dan aktivitas kembali berjalan normal. Beberapa pabrik juga menggunakan genset, dan ada juga yang mendapatkan pasokan listrik dari PLN melalui saluran lain. Hingga malam hari, petugas PLN masih berada di lokasi kejadian untuk memperbaiki tiang listrik yang robo dan kabel-kabel yang terputus. Semoga kejadian tersebut tak sampai memakan korban jiwa ya, sob. Nah, sobat itulah tadi peristiwa puting beliung yang melanda kawasan industri di Kabupaten Mojokerto. Bagaimana menurut kalian tentang peristiwa tersebut? Jangan lupa untuk berikan komentar positif kalian di bawah ini ya. Jangan lupa untuk berikan komentar.